Alright, hai teman-teman, balik lagi sama aku di channel ini. Seperti biasa, saya akan membahas video-video menarik di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. One Piece mengambil posisi terakhir dalam Arc Wando ke level terbaru yang mengancam. Aquano telah mencapai klimaks karena pertarungan yang terjadi di Onigashima saat Luffy melawan Kaido di puncak kubah Tengkorak. Usai pertarungan tersebut dan identitas Joy Boyd yang terungkap, ada lebih banyak tekanan di pundak Monkey de Luffy. Ia harus mengalahkan kaisar yang sepertinya kekuatannya bertambah dan makin kuat. Di manga One Piece, Kaido telah memenangkan pertarungan. Serial ini pun melangkah ke level yang sama sekali baru dan banyak diprediksi fans bakal ada skenario terburuk. Setelah kekalahan ketiga Kaido dari Luffy, dia menabrak lantai kubah Tengkorak dan menyatakan bahwa dia telah membunuh Luffy. Kaido mulai mencari dan menemukan Momonosuke untuk membuatnya secara resmi menyerah setelah Luffy mati. Kaido memulai amukan baru yang tidak akan berhenti, kecuali Momonosuke menyerah dan membuat semua Samurai Wano mundur. Skenario terburuk yang mungkin saja terjadi di bab berikutnya juga masih berlanjut. Hal ini membuat Nami, Lau, dan Kit dalam keputus asaan. Semua orang mulai kehilangan harapan karena mengalahkan Luffy dan memenangkan perang. Baik teman-teman, itulah tadi skenario terburuk dari Up Manu Mangawan Pinch yang mencapai Kedemaan. Sampai jumpa di video berikutnya.